Hendak pengelabui petugas seorang pengedar narkoba berpura-pura meninggal dunia di rawa-rawa saat hendak dikejar polisi. Sementara itu dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 2 gram narkoba jenis sabu. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan 2 kurir narkoba di rawa-rawa di kawasan bom baru Palembang ini mewarnai proses penangkapan 2 kurir narkoba. Dalam aksi kejar-kejaran itu petugas cukup kesulitan lantaran banyaknya tanaman liar yang menghalangi pandangan mata. Tak mau kehilangan target operasinya, petugas pun menyisiri rawa-rawa tersebut dan menemukan salah satu pengedar narkoba. Saat ditemukan petugas, pelaku sempat berpura-pura telah meninggal dunia dengan posisi badan tertelungkup dan wajah tertimbun lumpur. Tak mau dikelebih pelaku, petugas kemudian menyiramkan air kepada pelaku hingga pelaku tersadar. Sementara itu satu pengedar narkoba lagi ditangkap di kawasan yang sama namun di lokasi yang berbeda. Menurut keterangan kasat narkoba Polres Sabus Palembang, AKBP Andi Supriyadi, saat penangkapan petugas sempat dilempari batu oleh warga sekitar dan dihadang menggunakan senjata tajam, lantaran di kawasan tersebut dipasang CCTV untuk mengetahui kedatangan polisi. Dari penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti beberapa senjata tajam, CCTV, batu, timbangan digital, plastik bening, dan narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram. Bandar utama yang kita targetkan itu berhasil kabur, dengan barang bukti yang wahlah, yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Kemudian kita melakukan pengejaran salah satu kurirnya ya, salah satu kurirnya atas nama Apri Yansa. Ini kita ketemukan di rawa-rawa di samping gudang PRS. Ya, jadi si Apri Yansa ini pada saat kita dapat di TKP itu pura-pura seperti orang yang sudah mati, ya. Tapi kita lakukan penanganan, kemudian kita siram air dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!